Untuk kapasitas dari oli hidrolik ini adalah 115 liter ya Jadi setengah drum Oke kembali lagi ke channel Dying Softag ya Pada video kali ini kita akan review jenis-jenis oli yang akan dipakai di 320 GX ya Jenis oli model berapa dia jenisnya dan berapa kapasitasnya Oke langsung saja kita guys cek it out oli engine yang dipakai di 320 GX karena engine-nya memakai engine C4.4 pakai oli engine-nya memakai oli SAE 15w40 deo oli deo ya diesel engine oil jadi 15w40 kalau di caterpillar dia bertahan di suhu minus 9,5 derajat celcius sampai 50 derajat celcius derajat celcius untuk ketahanan olinya untuk kapasitas olinya berjumlah sekitar 15 liter ya dan untuk mengecek levelnya olinya bisa ngecek di dipstick sini oke lanjut ke swing drive ya jadi ini adalah swing drive kalau untuk olinya memakai SAE TDTO SAE 50 jadi TDTO singkatan dari transmission drive train oil ya jadi SAE 50 untuk di katakan pilar olinya bertahan di sekitar minus 15 derajat celcius sampai 50 derajat celcius ya itu adalah rekomendasi oli yang dipakai di swing drive untuk kapasitasnya berjumlah sekitar 10 liter dan itu adalah dipstick ya untuk ngecek jadi swing drive ini untuk memutar ini ya bodinya swing oke sedangkan untuk coolant-nya air radiator ini dia pakai ELC ya extended light coolant dari caterpillar jadi harus pakai ELC kalau pakai coolant yang lain juga bisa juga tapi yang direkomendasikan adalah ELC dari caterpillar jumlah kapasitasnya 25 liter ya 25 liter dan ini tutup radiatornya dan hati-hati jangan sampai dibuka pada saat keadaan enjin panas karena ini bisa jemprot jadi kalau mau ngecek bisa dicek di sini aja ada gigi Oke guys oke selanjutnya adalah fuel tank atau tanky solar jadi ini kapasitasnya ini adalah 390 liter jadi spek solar yang dipakai di caterpillar adalah konten sulfurnya itu tidak boleh lebih dari lebih dari eh 0,25 ya berdasarkan eh spek atau spesifikasi dari eh direktorat general migas nomor 28 titik K strip puluh strip DJM titik P strip 2016 jadi untuk spek dari solar dipakai di unit cutter pilar memakai ini yang kita memakai peraturan pemerintah itu untuk sulfur kontennya ya jadi jangan sampai melebihi dari spek untuk konten sulfurnya untuk konten esnya untuk konten karbon residunya untuk konten density nya kinematic viscosity nya flashpoint nya water konten nya dan yang lain-lain jadi disesuaikan jangan sampai kadar sulfurnya lebih tinggi kadar airnya jangan lebih tinggi juga karena itu bisa merusak dari komponen fuel system yang ada di katar pilar oke selanjutnya adalah oli dari panel drive jadi olinya ini mempunyai kapasitas eh di sekitar 4,5 liter ya 4,5 liter 4,5 liter jadi untuk oli yang dipakai di panel drive memakai oli cap tdto transmission drive prime oil di sae-50 ya jadi sae-50 ini mempunyai spek di minus 15 minus 15 derajat celcius sampai 50 derajat celcius jadi dia tidak pakai oli fdao melainkan pdto ya transmission drive prime oil jadi itu yang oli direkomendasikan di panel drive oke untuk selanjutnya adalah oli hidrolik ya oli hidrolik yang dipakai di 320 GX memakai SAE hidrolik hidrolik 30W ya hidrolik 30W untuk kapasitas dari oli hidrolik ini adalah 115 liter ya jadi setengah drum mempunyai spek yang dari katar pilar adalah dari dari 10 derajat celsius sampai 50 derajat celsius ya ketahanan Jadi memakai Oli Haido SAE 30 Oke guys Oke demikian video review dari saya Untuk jenis-jenis Oli yang dipakai di 320G XR Untuk kalian yang belum subscribe Coba diperlukan subscribe Tiba-tiba lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton